Jadi saat itu Rasulullah s.a.w. sedang melihat seorang anak muda yang bahunya berwarna hitam. Ketika ditanya, wah anak muda ada apa gerangan dengan bahu engkau? Kata setia anak muda, ini karena saya menggendong ibu saya. Sebelum kamu lanjut untuk menonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Oke, subscribe di channel ya. Dan jangan lupa, nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you. Udah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di acara Cermin Hati. Sebuah program religi dalam upaya mensucikan hati. Bersama saya Oki Agustina, di episode kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik yaitu anak durhaka. Dan pada pagi hari ini, Oki sudah ditemani oleh Ustadz kita Bang Jack. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah sehat walafi hati. Juga ada narasumber kita yaitu Mas Rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Dan untuk pemirsa Cermin Hati yang punya pertanyaan yang berkaitan dengan tema kita pagi hari ini. Atau pertanyaan apapun tentang Islam, Anda bisa mengirimkan email, kalimat email di bawah ini. Oke, langsung aja kita ngobrol-ngobrol. Gimana nih Bang Jack tentang tema kita pagi ini yaitu anak durhaka. Baik, anak durhaka. Ini satu tema yang cukup menarik untuk dikaji ya. Karena saya yakin pemirsa terutama nih yang nonton stesen kita ini kan anak muda semua. Jadi harus ada standar bahwa sejauh mana sehingga kita bisa dikategorikan anak yang durhaka. Tapi sebelum itu saya mau cerita dulu deh sedikit. Biar semua sahabat-sahabat, teman-teman yang ada di rumah bisa lebih mencerna bagaimana pengorbanan orang tua kita. Jadi saat itu Rasulullah SAW sedang melihat seorang anak muda yang bahunya berwarna hitam. Ketika ditanya, wah anak muda ada apa gerangan dengan bahu engkau? Kata si anak muda, ini karena saya menggendong ibu saya. Jadi ternyata si anak muda ini asalnya dari Yaman. Jadi ketika dia berangkat haji, naik ontak sekian minggu, ketika tawaf, digendonglah si ibu itu oleh si anak tadi ya. Dia meneruskan kepada Rasulullah, dia bilang, wahai Rasul, ibu aku aku letakkan turun dari gendongan aku hanya di saat dia ingin wudhu, di saat dia tidur, di saat dia istirahat. Lebih dari itu semua ada di atas pundak saya. Bagaimana, apakah saya sudah berbakti kepada orang tua saya, wahai Rasul, apakah Rasulullah belum cukup? Untuk menjadi anak yang soleh, Allahu Akbar. Inilah pengorbanan orang tua, terutama ibu. Makanya ketika seorang sahabat tanya kepada Rasul, ya Rasul siapa orang yang pertama kali harus aku muliakan? Ibumu. Ummaka. Yang kedua sama, ibumu. Yang ketiga siapa lagi ya Rasul? Sama, ibumu. Lalu setelah itu ayahmu. Subhanallah, terutama ibu kita. Ibu yang senantiasa, al-umum madrasatul'u lah. Bahwa ibulah yang senantiasa membentuk karakter si anak ini mau jadi apa, itu gak lepas dari peran ibu. Gitu. Satu kisah mengawali tema kali ini. Ya terus untuk Mas Rama sendiri bisa berbagi pengalaman gak sih? Waktu kecil katanya sempat dibilang anak durhaka gitu. Iya jadi mungkin kalau dulu itu kan banyak ya. Karena saya juga lahir di, apa namanya, dalam konteks keluarga yang didikan Islamnya lumayan kuat gitu. Nah kalau kecil tuh kadang-kadang kayak contoh misalnya waktu pagi nih sholat subuh kan. Waktu sholat subuh tuh kadang-kadang dari bawah tuh kan kebenernya waktu itu rumah tingkat nih ceritanya. Jadi dari bawah tuh kadang-kadang orang tua suka bilang, saya kecil dipanggil kan Bey kan. Bey sholat subuh. Ya mungkin sekali denger, ah udah nanti ya. Dua kali, tiga kali sampai akhirnya datang ke atas. Terus udah gitu dia, apa orang tua ketok-ketok pintu. Pas buka gitu karena dilihat saya masih tidur kan. Akhirnya disabet gitu lah ya, dipukul. Terus kadang-kadang dari situ saya suka terucap gitu loh maksudnya. Wah nyumpahin lah ya, namanya nyumpahin orang tua, dasar nih orang tua gitu. Pokoknya sampai nyumpahin kadang-kadang ya gak pantas juga sampai kita bilang, wah mati aja nih orang tua nih, cuman gini aja. Sampai kayak gitu gitu loh. Nah ini kan makanya ya tragis banget lah ya. Saya juga makanya baru ya sadar tuh pas setelah sekarang-sekarang, oh iya ternyata tuh orang tua gitu. Oke Mas Ahmad, kita simpan dulu ceritanya. Pemirsa sepertinya obrolan kita makin seru, jangan kemana-mana, insya Allah cermin hati akan kembali setelah yang satu ini. Masih dicermin hati dan saya masih punya pertanyaan nih Ustaz. Dalam hadis atau ayat Al-Quran, ada gak sih ayat yang menerangkan tentang anak durhaka? Baik, bahwa seorang anak yang soleh itu adalah anak yang senantiasa mengharap ridho dari orang tuanya. Kalau kita lihat di kawan-kawan kita ya, teman-teman nongrong ya yang masih muda, dia bisa hidup dengan uang yang di pikiran kita nih, gila ya uang dia cuman sekian misalnya, tapi kok hidupnya cukup nyaman gitu loh. Ternyata memang doa dan keberkahan dari orang tua yang membuat hidupnya jadi berkah, jadi nyaman. Tapi berapa banyak justru orang yang memang secara uang dan materinya berlebihan, tapi kok hidupnya kurang aja. Punya ini kurang, punya ini kurang. Dia kebutuhan udah, keinginan dia ikutin terus. Akhirnya berapapun uang yang dia punya habis. Bisa jadi karena memang gak ada keberkahan dari orang tua. Kenapa? Karena ridho Allah fi ridho walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Ridho nya Allah itu letaknya di mana? Di ridho nya orang tua. Benci nya Allah, itu pun adanya di benci nya orang tua. Jadi kalau Allah pengen ridho dengan apa yang kita lakukan, maka cintailah orang tua. Bayangin ya, apa namanya, ayah kita subhanallah dulu waktu kecil kan, pergi pagi, pulang sore, itu kalau udah kerja, woh, banting tulang ya. Tulang dibanting-banting. Pala jadi kaki, kaki jadi pala. Apalagi yang bapaknya kerja di tukang sirkus kan, pelanya di kaki. Ini artinya apa? Bahwa pengorbanan orang tua gitu loh. Susu habis, harus menyembit amat tetangga. Nah, kata Allah dalam Al-Quran, walata kullahu ma'ufin. Jangan kamu mengucapkan ah. Ah aja gak boleh. Atau biasanya ini apalagi, Wah, jogger, wah, perang, apa tau ya. Segala serba pecah gitu. Ini gak nyindir, maaf. Banyak-banyak, Seth. Oh, banyak ya. Oke, sekarang saya mau tanya sama Mas Rahmat. Kalau Mas Rahmat sendiri, kesalahan terbesar apa sih yang pernah dilakukan kepada orang tua? Sampai yang dibilang durhaka kepada orang tua itu apa? Kalau mungkin tadi nyambung juga nih sama Bang Jack juga ya. Mengenai, apa namanya, kalau anak durhaka aja ibaratnya ngucapin ah aja itu udah gak boleh. Iya. Nah, itu kan udah gak buka. Apalagi ini saya pengalaman juga mungkin, apa ya, sampai ngebentak gitu kan. Terus udah gitu, sampai habis ngebentak marah-marah, akhirnya banting pintu jalan gitu kan. Ya mungkin waktu itu juga karena kondisi. Jadi kondisinya juga, ya kadang-kadang kan kita suka underestimate ya sama orang tua ya. Karena pemikiran orang tua tuh kan kadang, ya kita mikir anak sekarang, ngeliat orang tua yang zaman dulu, pola berpikirnya pasti kan jadul kan. Kadang-kadang ya maksudnya orang tua sih baik. Cuman sama kita kadang suka gak sepaham, gak klik. Karena ya mungkin, apa ya, kita mungkin karena pengaruh pergaulan kan, terus pengaruh teman-teman juga yang pada akhirnya. Mungkin kita ngerasa kayak anak kecil terus gitu kan. Nah itu yang akhirnya jadi timbul, apa namanya, emosi apa segala macem, kayak gitu deh. Makanya padahal ya, kita gak perlu ngeliat bagaimana keriduan Allah akan turun di orang tua ya. Kita liat ibu deh gitu loh. Makanya Rasulullah senantiasa ketika ada sahabat yang bertanya tentang keriduan Allah, selalu saja yang ditunjuk adalah, liat ibumu, liat ibumu. Al-Qomah. Sampai ada kata-kata surga itu ada di lapak kaki. Oh iya. Yang namanya surga itu kan, Al-Jannatu Tahtaq Jamil Ummahad. Surga itu belum pernah saya dengar adanya di bawah telapak kaki-yaki ya. Bapak-bapak, pasti di bawah telapak kaki ibu. Kenapa? Karena ibu. Wahna na'ala wahnin. Bagaimana ibu ini berkorban, hamil. Yang hamil kan ibu. Hamil, bukan. Sedikit. Nah, kenapa? Bayangkan subhanallah, umur tiga bulan, empat bulan kemana-mana repot. Kita deh yang cowok ya, kita mau nyoba gimana sulitnya ibu hamil, ada pakaian kotor, buntal, disarung, ikat di depan. Kemana-mana coba jalan begitu. Oh Allah karim, repot. Iya gak? Bulat pula. Gak, gak. Cuman dua bulan, tiga bulan, sembilan bulan. Ada yang lapan bulan, ada yang sembilan bulan rata-rata. Di kampung saya ada yang dua tahun baru lahir. Wah, itu pas lahir bayunya, bewokan. Baiklah Ustaz, nanti kita sambung lagi ya. Pemirsa jangan kemana-mana, insya Allah cermin hati akan kembali setelah yang satu ini. Masih di cermin hati dan kita akan melanjutkan obrolan kita mengenai anak durhaka. Ya, Bang Jack. Menurut Bang Jack, masalah ini, bagaimana cara menghadapi masalah ini? Baik, tidak selamanya juga ya kita bisa menyalahkan anaknya gitu loh. Karena memang yang tadi dibilang, cara berpikir. Maka si orang tua ini harus berproses mengetahui alam dunia anak-anak mereka sekarang. Makanya harus ada timbal balik saling pengertian. Take and give itu gitu loh. Si orang tua dengan fenomena kekinian, anaknya, yang mungkin dulu ya belum ada handphone gitu kan. Sekarang handphone, iya kayak Facebook dulu, bro-bro Facebook, ada Facebook, ada book dulu. Nah sekarang udah ada Facebook, itu harus lebih mengerti silatur rohim segala macem. Terus sekarang kalau dunia anak-anak muda ini identik dengan dunia yang kongko, silatur rohim segala macem. Secara dulu, orang tua dulu kan, maaf ya, jam 9 malam misalnya, anak perempuan kalau bisa sudah di rumah, itu memang baik. Tapi kalau memang ada silatur rohim acara yang bisa memberikan dampak positif, kenapa enggak? Selama memang didampingi. Kan yang kayak gitu-gitu harus dimengerti. Harus ada take and give. Jangan kalau si orang tuanya take away, dia semua maunya nih, pokoknya gue gak mau tau, lo harus ikutin gue. Atau anaknya, saya juga gak mau tau. Papa cara berpikirnya jadul, abis. Secara gini udah tahun 2000, misalnya kayak gitu. Gak bisa, harus ada musyawarah. Wasyawir hum itu, bermusyawarah saling coba ambil benang merah. Apa sikap yang terbaik. Apalagi kalau sudah masuk ke tahap yang anak dewasa kan, harus diajak musyawarah. Dan satu lagi, gini, orang tua itu jangan hanya menyuruh, tapi harus lebih kepada mengajak. Ketika ada anak nonton TV, seorang tuanya, wah kamu sholat ke masjid. Jadi, oh ibunya nih, anak putri nonton TV, wah sholat. Remote-nya diambil sama ibunya, nonton sinetron atau apa gitu kan. Niatnya nyuruh, ya kan. Si ibunya gak ikut, gitu. Padahal, jadilah uswatun hasanah. Contoh yang baik. Pake mukena dulu yang rapih, pake minyak wangi, tujuh rupa kalau perlu, gitu kan. Nah, ketika keluar, ajak, nak, yuk kita sholat. Jadi memang harus ada dari anaknya juga, dari orang tuanya juga. Iya, karena memang Allah. Kita tidak bisa menyalahkan anak juga sebenarnya. Iya. Tegas sekali Allah itu berfirman, A'udzubillahiminasyaitunirrojim, ku'angfusakum wa'ahlikum, naro. Yang harus diintrospeksi, dievaluasi pertama kali itu adalah dirimu sendiri. Wa'ahlikum, setelah itu baru keluarga, gitu. Kalau mas Rahmat sendiri, gimana? Apa sih yang membuat akhirnya aku sadar, gitu, mas. Sadar kalau ternyata selama ini aku udah durhaka dan udah gak jadi anak durhaka lagi. Mungkin salah satunya, apalagi kondisi sekarang kan ya, dengan adanya, maksudnya sudah mulai canggih nih kan, ada televisi yang mungkin kalau dulu kan cuma TVRI apa-apa kan ya. Kalau sekarang kan udah banyak lah TV-TV, stasiun TV yang apa namanya, yang punya program tentang acara-acara religi, apa segala macem. Yang pada akhirnya, mungkin secara tidak langsung, kita kan suka, ya mungkin, apa namanya, nonton ya. Nonton, pas mikir-mikir, iya ya, akhirnya suka flashback ke belakang. Oh iya, ternyata kita dulu begini-begini. Nah, pada akhirnya, mungkin karena kayak sekarang, kalau kita udah punya anak, apa, segala macem, kan pasti juga ngerasa ya, sama anak sendiri, kalau kita dibentak atau anak sendiri aja baratnya ngelawan kan, kadang-kadang suka, wah suka gini, suka, ya sebel lah ya. Tapi pada akhirnya, mikir, kembali ke kita juga kan, kita introveksi dulu, oh iya ya, dulu ternyata orang tua begini-begini. Kadang-kadang ya, banyak lah yang sampai akhirnya bisa ngerasa, ya tobat lah ibaratnya, sadar, minta maaf gitu kan. Ya mungkin, gitu lah kira-kira tuh. Itu ya, yang membuat akhirnya menyadari. Iya. Dan memang setiap orang ada masanya, ada fasenya. Iya, betul. Ada fasenya kita menjadi seorang anak, ada fasenya kita menjadi orang tua, dan itulah perputaran hidup. Yang dulu SD, sekarang SMA, yang dulu SMA, sekarang udah menjadi kuliah, dan terus berputar seperti itu, inilah kehidupan, roda kehidupan. Mungkin Mas Ramai sekarang sudah menjadi orang tua ya? Ya, sudah. Sudah menjadi orang tua. Tapi gak tua-tua banget ya? Gak tua-tua banget ya. Maksudnya sudah punya anak, anak udah berapa? Satu. Udah setolah? Masih kecil. Oh masih kecil. Cuman masih kecil juga. Ya itu, kadang-kadang mungkin, nah ini juga jadi apa ya, jadi kadang-kadang suka jadi omongan orang tua. Misalnya, kalau kita ngomong begini, anak suka ngebantah tuh, kan dulu kan dibilangin. Ibaratnya kita suka ngomong sama orang tua, tuh lihat deh anak kamu. Sama tuh. Oke, Mas, tadi kita lanjutin lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana. Insya Allah Cermin Hati akan kembali lagi setelah yang satu ini. Balik lagi di Cermin Hati, kita akan lanjutin obrolan kita. Jadi, ada pesan-pesan gak Mas Rahmat untuk anak-anak di luar sana yang mungkin saat ini lagi durhaka sama orang tuanya? Ya, mungkin kalau pesannya sih, apa namanya, yang pasti jadi anak-anak yang baik ya, karena tadi Ustadz juga bilang, ridhonya orang tua, ridhonya Allah adalah ridhonya kedua orang tua. Nah, itu salah satu pesan yang paling penting ya, karena apapun yang kita usahakan, apapun yang kita mau jalankan, tapi kalau gak dapat ridho dari orang tua, gak bakalan pernah berkah dan gak berhasil. Ada penyesalan lah sekarang. Iya, betul. Dan untuk Bang Jek sendiri, kesimpulannya apa dari tema kita pagi hari ini? Seperti yang tadi saya bilang, perputaran hidup, kita pasti punya anak, dan kita punya orang tua. Kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh, maka jadilah kita anak yang soleh untuk orang tua kita. Anak yang soleh. Kenapa? Karena memang kan, nanti ini setiap manusia ada masa berlakunya habis. Ya enggak? Kita masuk ke alam yang berikutnya. Nah, tiga amalan yang akan menemani kita di alam barzah. Nah, izah matai ibn Adam, in kota amaluh illa min salathin. Yang pertama, sodakotun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'ubihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, al-waladus soleh yad'u'lah. Jadi, siapa yang akan menerangkan kuburan kita, kalau nanti bukan anak-anak kita. Pun sebaliknya. Maka, senantiasalah kita berdoa untuk orang tua kita, sehingga kita masuk ke dalam kategori orang yang soleh, dan mampu memberikan sebuah doa yang menerangi alam barzah mereka. Gitu. Kenapa? Durhaka tuh, aduh, nggak penting banget. Kenapa sih? Karena memang, kalau udah di dunia durhaka, di neraka menjadi apa gitu loh. Secara doa yang kita baca, Rabbana atina, fid dunia hasanah, wafil akhirati hasanah, wakina azabannar. Kebahagiaan dunia dan akhirat, salah satu kuncinya adalah, mendapat keberkahan dari orang tua. Sub indo by broth3rmax